Intro Terima kasih Bapak Ibu Jawa TV One Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede Ya silahkan setelah Ibu Rika dan Ibu Apa tadi siapa itu namanya Tadi Ibu Manga silahkan berdiri Tidak mau bertanya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Ibu Lili Dari Majelis Taklim Salsa Bila Midland Ujung Menteng Lili Kalau nih Ma Ada apa Ibu Lili Saya mau nanya Ma Saya kan punya anak Lagi kuliah di luar kota Selama ini kalau ngaji kan sama saya Saya bisa Sekarang lagi di luar kota Lagi-lagi apa perempuan Perempuan Ma Oke Ibu Yang ini Ini kadang-kadang salah kaprah Ma Kita banyak yang merasa Yang namanya ngaji Hanya baca Quran Itu yang ada maksud Bu Lili Baca Qurannya Nah ini Di kita Ma banyak yang kesalah Banyak orang mengira Yang namanya ngaji baca Quran Beneran Mama gak usah jauh-jauh di komplek Mama Tetangga Ibu kenapa sih gak pernah ngaji Orang ngaji Orang ngaji loh Senin ngaji Rebok ngaji Jumat ngaji Alah Semangat Masih juga di rumah ngaji Begitu saya tanya Ternyata Pemahaman dia Yang namanya ngaji Hanya membaca Al-Quran Ini yang salah Bu Lili Ngaji itu Mengkayu seluruh ilmu agama Dan ini Adalah kewajiban kita Yang namanya Dia lah Allah Yang menciptakan bumi Zalulan Yang mudah dijelajahi Jelajari seluruh alam dunia Cari ilmunya Cari rezekinya Makan sebagainya Kalian kembali kepadaku Jadi kata Allah Dalam ayat ini Al-Muluk 15 Nyari ilmu Bukan yang satu tempat Keliling dunia Kemana-mana Jadi yang benar Kata ayat ini Kalau kita belajar Di RT ngaji Di RW ngaji Di Kelurahan ngaji Di Kecamatan ngaji Di Kelompok Pengajian Mana pun kita ikut ngaji Dan yang namanya ngaji Maaf dalam tanda kutip Bukan hanya Membaca Al-Quran Ibu Lili nanya Bagaimana caranya Hari ini Komunitas anak-anak muda Mahasiswa SMA Banyak komunitasnya Yang ada di pengajian Ibu ngomong Anak-anak ibu ikut pengajian Dimanapun pasti ada Karena apa Ibu bilang khawatir Siapapun pasti khawatir Apalagi anak perempuan Jauh dari kita Tapi yang ibu pikirkan Bukan hanya Baca Al-Quran Karena agama Islam Bukan hanya Membaca Al-Quran Tapi isi Al-Quran Harus ditadaburkan Petunjuk buat manusia Penjelasan petunjuk Dan pembeda Membedakan mana yang boleh Mana yang tidak Makanya ibu dorong Anak-anak ibu Biar ikut taklim Dimana-mana sekarang ada Selama ada Kemauan Kemauan Pengumuman semuanya Sekali lagi Yang namanya Ngaji bukan hanya Membaca Al-Quran Ada ibu pikir Tauhid Tafsir Hadis Akhlak Sejarah Islam Semuanya yang wajib Kita ketahui Wajib kita mengamalkannya Itulah dalam kita Mengarungi hidup Dan kehidupan Di alam dunia Saat ini Begitu ibu Lili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Boleh ya Bisa boleh ditambahkan lagi Minta udah ngaji barengnya Iya Kan sekarang Terlalu keren tuh Iya bang Banyak kirim link Video Untuk video-video nasihat Video-video pengajian Langsung diskusikan Lihat menitnya Kesecian Isinya begini Lihat dalilnya Buka Qur'annya Lihat terjemahnya Mama diskusikan Kata mama begini Bini Kata kamu bagaimana Banyak cara Selama ada kemauan Tapi sekali lagi Bukan hanya Membaca Al-Quran Masya Allah Tentunya Ternyata Mengaji itu Justru kita mengkaji Mengkaji Tauhsia-tahsia Cerama-cerama Kita bersama-sama Bahas lagi ya Cek lagi Ayatnya Dalilnya Hadisnya itu Jadi harus kita tahu Dan kita mengamalkannya Buku-buku agama Juga dibedah lagi Masya Allah Itu kalau bisa diamalkan Itu luar biasa ya Harus Harus Masya Allah Terima kasih banyak mama Tauhsianya hari ini ya Dan Alhamdulillah Ya tentunya Jama hari ini Kita diingatkan sama mama Bahwa ketika hadirnya Atau datangnya rasa jenuh Pada diri kita Manusia Itu bisa dikatakan wajar Tapi tidak wajar Kalau terus Menerus berlarut Untuk itu kata mama Kita harus melawan Rasa jenuh tersebut Dengan mungkin Sesekali refreshing Lalu juga bisa Dengan mengistikomahkan Amal soleh Yang kita lakukan Mungkin biasa di bulan Ramadan Lebih banyak amal solehnya Di bulan-bulan lainnya Kita harus berusaha Sekuat mungkin Untuk melawan godaan setan Karena godaan setan itu Mama selalu ulang Itu selalu hadir Dari kanan, kiri Depan, dan belakang Kita harus lebih kuat Dari godaan setan Untuk itu ketapa banyak Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan mama Ibu-ibu dari menteng Angkat tangan yuk Hadirkan hati kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan hajat-hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan sakin Hamdan naimin Hamdan yuafini amahu Wajukapi umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakal syukru Kama yang bagi Licalali wa cikal karimi Wa adhimi sultani Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Ya Allah jadikanlah kami Semua orang-orang yang bersyukur Bersyukur dengan nikmat Yang telah kau limpahkan Kepada kami Wa intaudu nikmatallahi Latu suha Nikmat yang begitu banyak Yang tiada terhitung banyaknya Kami sadar Diciptakan di alam dunia Buat ibadah kepadamu Buat bermuamalah Dengan keluarga-keluarga kami Tetangga kami Sudara kami ya Allah Namun Setan yang terkutuk Setiap saat Terkesempatan Menggoda kami Menggoda hati kami Agar kami malas dalam beribadah Malas dalam bermuamalah Ya Allah Engkau yang menciptakan kami Engkau yang menciptakan hati kami Engkau pula yang menciptakan Setan yang terkutuk Kami sadar Setan tidak akan berhenti Menggoda kami Namun Dengan kudrut Dan irudat darimu Insya Allah Kami bisa menepis mereka A'udhu billahi minasayitun rojim Berikan kekuatan iman kami Kekuatan Taqwa kami Tanamkan dalam hati kami Tentu dengan tuntunan darimu Bimbingan darimu Ya Allah Idinah siratul mustaqim Rabbana taqabal minna Innaka antas samimul alim Watubalayina innaka antas tawabur Rabbana atina Pid dunya hasanah Nabil akhirat ya hasanah Wagina azaban nar Subhana rabbika Rabbil izzati Amma yasipun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillah Rabbil alamin Alhamdulillah Rabbil alamin Terima kasih jamaah Atas perhatiannya Mama Dede terima kasih Buat ilmu dan tausianya Zara terima kasih Sama-sama Anabawi terima kasih Dan terima kasih Ibu-ibu Dari Majelis Talib Salsabila Matlen Menteng Yang sudah hadir Di rumah Mama Dede Dan terima kasih juga jamaah Telah menyaksikan rumah Mama Dede Jangan lupa Saksikan terus rumah Mama Dede Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 8 pagi Hanya di TV One Insya Allah kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mama Dede Kami mohon maaf Apabila ada kata-kata kami yang salah Dan akhir kata kami pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh